Intro Kapol Resta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasar Ibu mendampingi kunjungan Gubernur dan Kapol Dajatim di pos pantauan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Sabtu 7 Mei 2022 Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jatim Hoviva Indar Parawansa dan Kapol Dajatim Irjen Pol Dr. Niko Aventa S.I.K. S.H.M.H ikut memantau para pemudik yang hendak balik ke perantauan Turut hadir dalam kegiatan itu, Wabuk Banyuwangi Haji Sugiro dan DIM 0825 Banyuwangi Ted Kolkav Eko Julianto Ramadhan M.T.H. Erhan bersama Fortimda Banyuwangi lainnya Rombongan Gubernur dan Kapol Dajatim itu tiba pukul 11.12 WIB dengan menggunakan helikopter Para rombongan langsung memantau sejumlah posko pemantauan yang ada di Pelabuhan Ketapang Para rombongan langsung bergabung dengan personil melihat para pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor Setelah itu, para rombongan langsung masuk menuju kapal penumpang memeriksa protokol kesehatan dan alat keselamatan di dalam kapal Gubernur dan Kapol Dajatim juga memberikan masker kepada para pemudik yang menyeberang ke Bali Usai menemui para pemudik, para rombongan membagikan bincisan kepada para petugas posko terpadu Di dalam posko, para rombongan memeriksa arus lalu lintas melalui CCTV Sebelum meninggalkan pelabuhan, Gubernur Dajatim Hoviva Indar Parawansa memberikan keterangan press release di hadapan para awak media yang sudah menunggunya Hoviva menerangkan bahwa maksud kedatangannya bersama para Forpim Dajatim untuk melakukan peninjauan bagaimana kondisi arus balik mudik di Pelabuhan Ketapang agar bisa terminimalisir sebaik mungkin Dalam dilihat selama proses tiketing secara online ternyata sangat membantu masyarakat bisa mengakses layanan dengan baik sehingga tidak perlu mengantri Bahkan sudah disiapkan juga press atau movable press yang telah disiapkan Untuk percepatan dan kemudahan bagi masyarakat baik yang menggunakan roda 4 maupun roda 2 maupun yang tidak menggunakan kederaan pribadi Sehingga lanjut Hoviva, masyarakat bisa menjalankan perjalanan dengan aman, sehat, dan sampai tujuan Makanya Hoviva mengapresiasi kinerja para petugas di posko terpadu Pelabuhan Ketapang Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kobes Polnasrun Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kunjungan Fort Pim dajatin ke Banyuwangi Dengan adanya kunjungan itu, bisa memberikan semangat para petugas yang melakukan penjagaan di posko terpadu Pelabuhan Ketapang Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan Terima kasih telah menonton!